Ya, Pemirsa, kembali di AIN News siang. Pedangdut Saipul Jamil bebas dari Lapas, Cipinang, Jakarta Timur. Saipul Jamil dibebaskan setelah menjalani hukuman 5 tahun atas kasus pencabulan dan suapan itera pengadilan negeri Jakarta Utara. Dan, Pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam AIS yang hari ini mewakili kerabat kerja yang bertugas kami undur diri. Dan, Pemirsa, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Betul sekali, Pemirsa. Dan, kita semua wajib memakai masker karena masker ini dapat melindungi kita dan orang terdekat dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar untuk melakukan hal serupa. Saya Beradeta Ginting dan rekan saya, Pram Senjaya, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Akhirnya, Saiful Jamil menghirup udara bebas. Pukul 9 pagi, Saiful Jamil keluar lapas Cipinang, kelas 1A. Saiful Jamil dijemput pihak keluarga dan kerabat dekatnya. Saiful Jamil bebas murni, bukan bebas bersyarat. Setelah keluar dari lapas Cipinang, artis yang akrab di Sapa Bang Ipul ini, rencananya langsung menuju ke rumah keluarga di Anyer, Provinsi Banten. Pihak manajemen mengaku, sejumlah tawaran pekerjaan sudah masuk ke pihaknya pasca Saiful Jamil bebas. 18 Februari 2016, Saiful Jamil tersandung kasus Asusila dan ditetapkan tersangka. Juli 2017, atas perbuatannya Bang Ipul, difonis 3 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Saiful Jamil sempat naik banding ke pengadilan Tipikor DKI Jakarta.